Selamat pagi anak-anak hebat, kita bertemu kembali dalam pembelajaran tema kedua, kegemaran kusup tema kedua, gemar bernyanyi dan menari, pembelajaran ketiga. Sebelum mulai belajar kita berdoa dulu ya nak. Jangan lupa kita juga harus katakan tolong apabila kita minta bantuan. Katakan terima kasih bila sudah dibantu dan ucapkan maaf apabila kalian berbuat salah. Anak-anak juga kita harus menjaga kesehatan dengan menjaga 5M supaya kita semakin sehat ya. Anak-anak, setelah kalian mempelajari pembelajaran hari ini, diharapkan 1. Melalui kegiatan bernyanyi, kalian dapat mengidentifikasi ungkapan sayang dalam syair lagu yang diperdengarkan dengan tepat. 2. Dengan menceritakan pengalaman bersama adik, kalian mampu mengekspresikan kembali ungkapan sayang dalam syair lagu. 3. Melalui kegiatan mengisi tabel, kalian dapat menunjukkan hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan adik di rumah. 4. Melalui kegiatan makan siang bersama adik, siswa dapat membantu adik di rumah dan melakukan sikap-sikap baik terhadap adik yang telah dipelajari dengan tepat. 5. Dengan bermain peran, siswa dapat mengidentifikasi masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan dengan tepat. 6. Melalui kegiatan bercerita, siswa mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan dengan tepat dan percaya diri. Anak-anak, sekarang kita akan bernyanyi bersama. Ayo makan bersama, ciptaan Pak Kasur ya. Kita nyanyi sama-sama, anak-anak yang keras. 7. Sebelum kita makan dik, cuci tanganmu dulu. 8. Menjaga kebersihan dik, untuk kesehatanmu. 9. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa makan. 9. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. 10. Ayo makan bersama. Kita sudah nyanyi bersama, kita ingat tadi pesan lagunya apa. Kita tidak boleh membuang-buang makanan. Ketika kita ambil makanan, secukupnya saja. Jika kurang, kita bisa nambah lagi ya, nak. Ingat, kita tidak boleh membuang-buang makanan. Anak-anak, tadi sudah mendengar lagunya. Indah sekali ya lagunya ya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan dari lagu tersebut yuk. Pernahkah anak-anak makan bersama dengan adikmu? Pernah. Apakah anak-anak pernah makan bersama adik? Pernah tidak? Oke, pasti pernah yang punya adik ya. Kecuali yang tidak punya adik. Jadi, yang punya kakak bisa makan bersama kakak. Yang punya adik bisa makan bersama adik. Kemudian bawahnya, Apa saja yang kamu lakukan saat makan bersama adik? Kadang-kadang kalau kita sudah makan, kadang-kadang suka lupa ya. Bercanda, padahal tidak boleh. Apa saja yang harusnya kita lakukan supaya makanan kita tidak tumpah? Supaya kita tidak belepotan? Apa saja, nak? Cuci tangan sebelum makan. Kemudian duduk yang tenang. Kita makan tidak sambil berbicara. Tidak bersuara. Kita ambil makannya sedikit saja. Kalau kurang, kita bisa ambil lagi. Takutnya, kalau kita ambilnya banyak-banyak, nanti tidak habis. Ya. Lalu, anak-anak yang penting. Makan harus dihabiskan. Seperti dalam laku tadi. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Karena kalau kita menyisakan makanan, kita tidak bersyukur kepada Tuhan yang maha kuasa. Kita harus ingat, teman-teman kita yang tidak punya makanan, mereka juga ingin makan. Masa kita yang punya makan, kita buang-buang? Sayang ya, nak ya. Jadi, kita tidak boleh membuang makanan. Kita sekarang akan memberi tanda centang pada gambar yang sesuai dan silang pada gambar yang salah, ya, nak ya. Kita akan melihat gambar yang pertama. Kita lihat. Gambar ini, apakah perbuatan baik, ya, nak ya? Mencuci tangan sebelum makan. Betul. Ketika kita mau makan, kita cuci tangan. Kemudian, kita lihat gambar sebelah kanannya. Setelah makan, si kakak malah pergi meninggalkan piringnya. Apakah itu gambar yang betul? Salah, anak-anak. Tidak boleh ditiru, ya, nak ya. Ketika habis makan, kita harus cuci tangan. Cuci piringnya. Gambar yang ketiga. Kakak dan adik itu makan dengan tenang, sopan, tidak ngobrol. Apakah itu betul? Iya, itu betul. Kemudian, gambar yang bawah sebelah kiri. Ketika makan, kakaknya teriak-teriak ngobrol, mainan. Apakah betul? Itu salah. Gambar yang terakhir. Kakak dan adik itu makan dengan tertib. Apakah betul, anak-anak? Betul. Anak-anak, kalian sudah tahu. Persiapan untuk makan, saat untuk makan. Yang baik dan tidak baik, kalian sudah bisa membedakan. Jangan salah ya, yang tidak baik, tidak usah ditiru. Yang baik, kalian tiru. Anak-anak, sekarang kita akan membaca cerita. Adik masih kecil. Adik suka bernyanyi. Adik sering berhenti pada saat bernyanyi. Adik lupa syair lagunya. Kakak memimbing adik bernyanyi. Kakak senang melihat adik bernyanyi. Sebagai seorang kakak, kita harus tahu. Kita harus mengerti. Kita harus memimbing adik kita. Kalau adik kita tidak bisa, kita ajari mereka. Ya, anak ya. Kalian jadi kakak juga seperti itu. Alangkah bahagianya, kakak dan adik itu akur ya. Anak-anak, sekarang kita akan memberi tanda centang untuk sikap yang baik. Dan tanda silang merah untuk sikap yang tidak sesuai. Kita lihat yang kuning paling atas. Mengajari adik bernyanyi. Bagaimana kalau kita mengajari adik bernyanyi? Apakah itu perbuatan yang baik? Betul, itu perbuatan yang baik. Kita beri tanda centang biru. Kemudian, yang biru menghibur saat adik sedang sedih. Betul atau salah? Saat adik sedang sedih, kita hibur. Betul, anak-anak. Itu juga perbuatan yang baik. Kemudian, yang merah tengah. Berbut mainan dengan adik. Betul atau salah? Salah, anak. Kita tidak boleh berbut mainan. Kemudian, yang bawahnya. Membuat adik bersedih. Adiknya nangis. Dinangis, dicubit. Tambah nangis. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Harusnya kita hibur adik kita. Kemudian, yang paling bawah. Menjaga adik saat ibu sibuk. Itu adalah perbuatan yang baik. Anak-anak, kalian sudah tahu. Perbuatan yang baik, boleh kita lakukan. Perbuatan yang tidak baik, tidak usah kita lakukan ya. Kita akan lanjutkan ya, nak. Yang biru paling atas. Kita berpura-pura tidak mendengar panggilan adik. Adiknya manggil-manggil. Kak, kak, bukain mainan aku dong. Terus, kakaknya pura-pura. Tidak dengerin. Boleh tidak? Tidak boleh. Itu perbuatan tidak baik ya, nak. Kemudian, yang pink bawahnya. Merapikan mainan bersama adik. Wah, itu perbuatan yang baik. Itu sangat baik ya, nak ya. Kemudian, yang hijau muda. Membuat adik menangis. Boleh tidak? Tidak boleh. Bermain bersama adik. Boleh ya, nak. Mengajari adik menggambar. Bagus sekali. Anak-anak, kalian sudah pintar semua. Diulang lagi ya. Sekarang, kita akan berlatih menghitung. Mari kita hitung dengan teliti ya, nak. Kakak sedang menggambar bersama adik. Kakak memiliki tujuh pensil warna. Adik pinjam tiga pensil warna. Berapakah sisa pensil warna, kakak? Kita sekarang tahu bahwa pensil warna, kakak mula-mula ada berapa? Tujuh. Kita hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Lalu, adik pinjam tiga. Kalau pinjam, kita kasih tanda silang ya, nak. Kita kasih tanda silang yang pertama. Yang kedua, yang ketiga. Berarti pensil warna kakak tinggal berapa ya? Kita lihat yang sebelah kiri kita hitung. Satu, dua, tiga, empat. Berarti pensil warna kakak betul. Tinggal empat. Bagaimana cara penulisannya? Menulis angkanya bagaimana? Kita lihat. Mula-mula ada tujuh pensil warna. Lalu dikurangi. Berapa? Yang disilang tiga. Masih ada berapa sisanya? Masih ada empat. Lalu kalimat matematikanya. Jadi, sisa pensil warna kakak adalah empat pensil warna. Sudah mengerti, anak-anak? Yang belum mengerti, belajar lagi. Yang sudah mengerti, latihan terus. Ya. Kita hitung soal berikutnya ya, nak. Adik membeli lima buah tahu goreng. Dua tahu terjatuh. Berapakah banyak tahu adik sekarang? Adik punya lima tahu ya. Kemudian dua jatuh. Yang dua kita kasih tanda silang ya. Nah, kita hitung yang tidak diberi tanda silang. Ada berapa? Satu, dua, tiga. Berarti tahu yang tidak jatuh ada tiga. Kita akan menulis matematikanya bagaimana? Lima, dikurangi yang disilang berapa tadi? Dua, tinggal berapa tahunya? Tinggal tiga. Nah, kalimat jadinya bagaimana? Jadi, banyaknya tahu adik sekarang adalah tiga tahu. Gampang ya. Kalau kita mau belajar, pasti gampang. Anak-anak di sini pasti pintar semua. Belajar terus ya, nak. Kakak menggambar delapan kartu gambar hewan. Adik rupa-rupanya ingin gambar kakak. Kakak memberikan empat kartu kepada adik. Berapakah sisa kartu kakak? Anak-anak, sekarang kita lihat. Kakak mula-mula punya berapa kartu? Delapan kartu. Diberikan kepada adik empat. Sisa kartu kakak berapa? Empat. Jadi, banyaknya kartu kakak sekarang. Ada empat kartu. Ibu membuat sepuluh potong kue untuk adik dan kakak. Adik makan tiga potong. Berapakah banyak sisa kue? Ibu, anak-anak perhatikan. Di meja ada dua piring kue. Ada tiga piring dan sisanya tujuh piring. Berarti, mula-mula kue ibu berapa? Sepuluh. Dimakan adik, tiga. Sisanya yang di piring besar adalah tujuh. Berarti, banyaknya kue yang tersisa adalah tujuh kue. Kita lihat soal berikutnya ya, nak. Pulang kerja, ayah membawa sembilan buah jeruk. Dua jeruk ayah berikan kepada kakak. Berapakah banyak jeruk yang tersisa? Anak-anak, mula-mula ayah membawa sembilan jeruk. Diberikan kepada kakak artinya dikurangi dua. Tinggal berapakah jeruk ayah? Tinggal tujuh. Jadi, banyak jeruk yang tersisa adalah tujuh jeruk. Anak-anak hebat, hari ini kita sudah belajar banyak ya. Belajar menyanyi, belajar matematika, belajar berbuat baik kepada adik. Nah, lakukan itu setiap hari di rumah. Berbuat baik kepada keluarga. Pembelajaran hari ini, ibu cukupkan sekian. Semoga kita bertemu lagi di lain hari dalam keadaan yang selalu sehat. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat belajar, anak-anak.